Oke, kalau kalian suka dengan video ini, kalian bisa bantu support channel ini guys dengan cara klik like dan share video ini ya guys ya. Oke, jadi sesuai judul dan thumbnail yang udah kalian lihat, jadi di video kali ini gue mau bahas modul game S-DOS untuk device non-root. Untuk modul yang gue bahas di video kali ini adalah modul universal game S-DOS versi 1.2 ya guys ya. Untuk developernya adalah Bangkazu guys. Seperti biasa, buat kalian yang mau coba modulnya, kalian bisa cek aja link downloadnya ada di kolom komentar video ini ya guys ya. Oke, jadi untuk fitur atau kegunaan dari modul ini ya guys ya, untuk membantu menghemat daya baterai dengan cara mengurangi aktivitas game S saat mode idle. Nah, jadi disini kalau kalian udah install modul ini ke HP kalian ya guys ya, jadi modul ini tuh bakalan mengaktifkan mode idle guys buat device kalian. Dan untuk modul ini juga sangat ampuh sekali guys, untuk meningkatkan performa dan juga free RAM pada device Android. Dan pastinya tanpa root ya guys ya. Oke, kalau udah gak usah lama-lama lagi guys, langsung aja kita ke tutorial pemasangan modulnya ya guys ya. Let's go! Oke, disini langsung aja ya guys ya, kita ke tutorial pemasangan modulnya guys. Disini kalau kalian udah download untuk bahan zip modulnya, langsung aja ya guys ya, kalian ekstrak aja disini. Seperti biasa disini selanjutnya buat folder hasil ekstraknya yang disini tuh namanya DOS ya guys ya, yang ini. Langsung aja kalian potong atau kalian salin ke memori perangkat ya guys ya, keluar folder. Kalian paste aja buat foldernya kesini guys. Nah, disini selanjutnya kalian cari aja nama foldernya tadi DOS ya guys ya. Nah, yang ini guys. Nah, disini kalian masuk aja ke dalam foldernya ini ya guys ya. Dan disini selanjutnya kalian buka aja fold TXT README ya guys ya, yang ini guys. Nah, jadi di dalam fold ini tuh seperti biasa, kalian tinggal salin aja ya guys ya, untuk command-nya. Mau command install ataupun command uninstall modulnya guys. Oke, dan disini seperti biasa ya guys ya, untuk proses pemasangan modulnya hanya Word menggunakan aplikasi command cell ya guys ya. Kalian bisa menggunakan aplikasi briefon atau aplikasi LADB guys, untuk proses pemasangan modulnya. Oke, disini langsung aja kita salin untuk command installnya ya guys ya. Jadi disini untuk command installnya itu yang atas ya guys ya, yang ini guys. Langsung aja kalian salin atau kalian copy. Kalau yang bawah yang ini yang uninstall ya guys ya. Nah, ini tuh adalah command uninstall modulnya. Kalau kalian mau hapus modulnya dari HP kalian ya guys ya. Oke, disini kalau kalian udah salin untuk command installnya, kalian bisa keluar aja ke homescreen HP kalian. Terus disini kalian buka aja aplikasi briefon kalian masing-masing. Dan disini langsung aja kalian masuk ke exe command. Dan kalian tinggal paste aja untuk command installnya ke sini guys, yang udah kalian salin tadi. Oke, kalau udah seperti ini, kalian tinggal klik aja tombol kirim ini buat proses pemasangan modulnya. Dan kalian tinggal tunggu aja ya guys ya, sampai proses pemasangan modulnya selesai guys. Oke, jadi seperti itu ya guys ya. Oke, disini buat proses pemasangan modulnya udah selesai guys ya. Kalau udah selesai tampilannya seperti ini guys, di aplikasi briefonnya. Kalau udah seperti ini, udah selesai guys ya. Nah, selanjutnya disini khusus buat kalian yang main game, kalian bisa kombokan modulnya dengan modul gaming non-root lainnya guys. Bebas ya guys ya, modul ini tuh bisa kalian kombokan dengan modul non-root apapun. Nah, tapi saran gue disini kalian kalau mau kombokan modul, itu jangan terlalu banyak ya guys ya. Cukup 2 atau 3 modul aja guys, jangan banyak-banyak. Nah, disini gue sangat rekomendasikan ke kalian ya guys ya, untuk modul game S-DOS ini, kalian bisa kombokan dengan modul game mode AI guys, yang gue bahas di channel gue ya guys ya, kemarin. Nah, buat kalian yang belum nonton, kalian bisa cek aja di channel gue, itu gue bahasnya kemarin ya guys ya, buat modul gaming non-root game mode AI. Untuk link download modulnya, kalian bisa cek juga ada di kolom komentar videonya ya guys ya. Oke, jadi mungkin segitu aja guys ya, buat video kali ini. Jadi, buat kalian yang mau coba modulnya, kalian bisa cek aja guys, link downloadnya ada di kolom komentar video ini. Dan buat kalian yang suka dengan video ini, jangan lupa kalian klik like, komen, dan subscribe channel ini. Terima kasih guys, see you. Bye. Sub indo by broth3rmax